Selamat malam semuanya, di malam yang sunyi ini Coba perhatikan di sekitar kalian Apakah kalian sudah merasa aman? Aman Jika sudah merasa aman Mari kita langsung masuk ke dalam segmen SU Story Horror Yang membahas mengenai Teori-teori dari film pengabdi setan Dan dibawakan oleh Nadia Puntan Mbak Kunti Ini kita ada jaket SU Sedangkan dipakai Selamat malam Pemirsa Seperti yang sudah dibilang oleh host kita pertama Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas mengenai Teori-teori yang diperdapatkan oleh Para penonton pengabdi setan Dua karangan Joko Anwar Oke, langsung aja Tanpa lama-lama lagi Kita akan membahas pengabdi setan Teori-teori yang sangat kontroversial Dari film Joko Anwar Check it out Oke, masuk ke teori pertama Yaitu Joko Anwar Universe Pastinya pada film pengabdi setan Kalian menotis Si polisi Si wartawan Itu kan membuka tuh Yang namanya bukti-bukti Kejanggalan dari para mayat Yang berkumpul di satu tempat Nah, salah satunya itu ada Logo Kuda Laut Nah, apa sih maksudnya Kuda Laut itu Jadi Netizen menduga Bahwa hal ini itu Mengacu pada film horror Joko Anwar yang lain Bernama Pintu Terlarang Nah, di Pintu Terlarang itu Ada sebuah organisasi misterius Yang bernama Herosase Dimana kalau huruf-huruf Herosase ini Kita acak Akan Memunculkan Huruf Sea Horse Yang berarti Kuda Laut Oke, kalau kalian bingung Herosase itu apa sih? Herosase itu adalah organisasi Perkumpulan Dimana anggotanya itu Memiliki kebiasaan Untuk menonton video-video sadis Dan mengerikan Untuk memuaskan hasrat mereka Nah Menurut beberapa penonton nih Film Pengabdi Setan ini Ada hubungannya Dengan karya film Eh, film Joko Anwar yang lain Yaitu Pintu Terlarang Teori kedua Yaitu Wisnu membunuh Ayahnya Ada di salah satu Sin Pengabdi Setan Di saat Setelah terjadinya Insiden lift Yang jatuh dari Lantai tinggi Sehingga menewaskan Hampir Seluruh Warga Di apartemen tersebut Wisnu mengatakan Bahwa ayahnya itu Meninggal Dalam sebuah Musibah kepakaran Yang membuat Keluarga Wisnu Kehilangan tempat tinggal Dan ayahnya Dikatakan Pada sin itu Ayah Wisnu ini Meninggal Dikarenakan Dia itu terkunci Dalam rumahnya Pada saat Kebakaran itu terjadi Sehingga Beliau meninggal Di tempat Nah, tapi nih Tapi, 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 tapi Sejumlah penonton itu Mempunyai teori Dimana Ayah Wisnu itu Sebenarnya bukan terbunuh Dan terkunci Tapi emang Sengaja dibunuh Dan dikunciin Oleh Ibu Wisnu Dan Wisnu sendiri Kenapa tuh Apa iya Benar Jadi Ada salah satu Sin yang mendukung Dimana Wisnu Dan ibunya ini Merupakan Anggota Sekte Yang mengabdi Kepada Si Rominem Jadi Wisnu dan ibunya ini Memerlukan Tumbal Untuk Pengabdian mereka Kepada setan Yaitu dengan Menumbalkan Ayahnya sendiri Buktinya dimana Gue ngelatur Kagak Buktinya ada Pada saat Wisnu Membuang sampah tuh ya Kan ada scene Wisnu Pergi ke tempat Membuangan sampah Eh tiba-tiba Ada suara tuh Dari Loteng Wisnu Buka pintunya Wisnu Dan ternyata Yang berkata seperti itu Adalah arwah dari ayah Wisnu sendiri Loh kenapa kok buka pintunya Wisnu Mungkin aja Ayahnya Wisnu bener tuh kekurung Atau sengaja dikurung oleh Wisnu Who knows Oke lanjut ke teori ketiga Oke teori ketiga Batara dan Darmina Kalian pasti kepo nih Siapa sih Batara dan Darmina itu Dan kenapa mereka selalu munculnya Ending pengabdi setan baik satu sama dua Kenapa mereka gak muncul dari awal Malah mereka muncul langsung romantis-romantisan Kagak ada serem-seremnya Siapa sih mereka itu Jadi Batara dan Darmina ini Oke kita gak langsung dua-duanya Kita dari yang pertama dulu Darmina Jadi Darmina ini merupakan tokoh Di film pengabdi setan Tapi yang bukan ke satu maupun yang kedua Tapi yang dari pengabdi setan original Yaitu yang diproduksi pada tahun 1980-an Darmina ini merupakan Sosok asisten rumah tangga Di rumah Rini Yang tergabung dengan Sekte pemuja setan Jadi Si ya Apa Asisten rumah tangganya ini Merupakan pemuja setan Yang tergabung di rumah Rini Kalau kalian lupa Rini siapa Itu karakter utamanya ya Oke Jadi Darmina di film pengabdi setan ini itu Yang tahun 1980-an Itu tuh mempunyai niat Untuk mengganggu kedamaian keluarga tersebut Keluarga Rini Agar Bisa Gabung ke pemuja setannya juga Jadi dia memang Menghasut keluarganya Rini Ini sekeluarga itu Untuk ikut jalurnya dia Yaitu jalur setan Tapi Akhirnya nih Ya bad ending lah ya Sayangnya Usahanya Darmina ini Tidak berhasil Karena Darmina Dikalahkan oleh sosok ustaz Seperti itu Tapi 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 Nasib Darmina Yang di pengabdi setan yang 1990 Eh salah maaf Yang di tahun 1980 Sama di pengabdi setan yang terbaru ini Berbeda Saudara-saudara Yang di film pengabdi setan 2 ini Darmina dan Batara Mereka itu adalah tetangga di rumah susun Yang ditempati oleh Rini Namun Sosoknya mereka berdua ini penuh misteri Jika menili detail kecil Dari foto pertemuan KAA Di akhir film Dua sosok dalam foto tersebut Yang diduga adalah Batara dan Darmina Sebenarnya sudah berumur lama Guys Tapi dapat hidup Abadi Karena merupakan Seorang anggota sekte Atau mungkin saja Merupakan pemimpin dari sekte tersebut Jadi Kalau kalian bingung Para Pemuja setan ini Itu kan setiap Tanggal yang mirip Di tanggal yang ulang Terus itu selalu mengadakan upacara Dan upacaranya itu Memerlukan tumbal Dan tumbalnya itu Yang dimatikan itu merupakan Semacam bensin Kalian nyebutnya Kayak Supaya mereka itu Bisa berumur panjang Kayak gitu guys Oke cukup di teori ketiga Lanjut kita ke teori keempat Wush Oke Teori keempat Yaitu teori tumbal Lift rusun Kalian pasti udah tau kan Scene ikonik di pengam disetan yang kedua ini Dimana lift yang ditumpangi oleh Para Itu Para yang Orang-orang yang tinggal disana lah ya Itu tiba-tiba itu error Terus eh Jatuh dari lantai atas Langsung Brak ke bawah Dan braknya itu Gak cuma brak coy Di bawahnya itu Ada beberapa anak yang ngambilin coin Dari salah satu Pengguna lift Yang tadi Koinnya itu jatuh Akhirnya ya yaudah Jadi cewek geprek kan Ya Tau lah ya Scene itu Jadi tuh ya Ada teori Dimana Para korban Dari kejadian lift tersebut Itu merupakan tumbal Yang emang itu udah direkayasa Sama para pemuja setannya Kan udah aku jelasin ya Tadi di awal Kalau misalnya ada upacara-upacara Yang dilakukan Yang harusnya tertumbal Untuk diserahkan kepada si Raminom Tadi itu Tumbalnya dari mana ya Ya rekayasa kematian Karena mereka Semacam kayak Udah lah pake lift aja Nemuin korban Yaudah nih Ber Banyak tuh Hampir satu Rusun Jadi korban di kejadian lift tersebut Kayak gitu guys Tapi-tapi-tapi Tidak se-basic Dan tidak se-dangkal itu Kita gali lebih dalam teorinya ya Nah Dalam scene itu kan Seharusnya Di satu lift itu mati Tapi kok Tapi kok Tapi kok Ada Tari Ada saudaranya Rini Ada si Dino Ada bapaknya Rini juga Yang dimana empat orang ini itu Gak langsung mati Di kejadian tersebut Tapi nih Tapi-tapi-tapi Mereka emang gak mati nih Empat-empatnya Cuma Oke Kita bahas satu-satu dulu Pertama Dari Tari Tari ini tuh seharusnya tuh Dia tuh masuk tumbal sih Dia tuh harusnya tuh mati Langsung di lift itu Cuma Karena Kalian tau lah Ada kejadian Dimana Dino itu Kejar-kejaran Dian-dian sama Tari Terus tiba-tiba Saudaranya Rini kayak Sayang sini-sini gitu Buat Nyelamatin si Tari ini Dari kejaran Dino Akhirnya kan mereka gak jadi tuh Naik lift kan Nah Itu Tari akhirnya nih Kematiannya tuh digantikan Saat dia bersembunyi di loteng Dan kemudian Dikagetin tuh Dari ada Ya you know lah Poci Dari atas Akhirnya si Akhirnya si Tari ini kan kaget Dan akhirnya dia tuh jatuh Dari Ploteng atas Langsung Ke lantai dasar Nah dia mati nih akhirnya Jadi tetep aja nih Dia mati Cuma beda metode aja Lanjut Yang kedua Dino Dino ini emang seharusnya mati Dia tuh termasuk Salah satu yang menggunakan lift tersebut Cuma Ya Yang kejadian tadi itu Dan akhirnya digantikan Dimana dia mati tertusu oleh Garpu raksasa Kalau kalian bingung visualisasinya Kayak garpu yang biasanya di ladang itu sih guys Kurang lebih kayak gitu guys Untuk Dino Nah akhirnya dua orang ini mati kan Nah terus sisa dua orang ini Buatnya saudaranya Rini ini Aku juga bingung sih Mungkin kekuatan Karakter Mendekati karakter utama Jadi ya dia gak mati Atau Bakal ada teori-teori yang akan datang Di pengabdi setan berikutnya Aku juga gak tau Jadi mending kita langsung skip ke bapak Nah Kalau tiga orang ini Mereka tuh bisa Masih hidup Dan tidak mati Dan kejadian itu Karena emang mereka escape Tapi si bapak ini Dia itu literally ada Di dalam lift itu Tapi dia gak mati Cuma luka Dan gak bisa jalan akhirnya Loh Kok bisa Nah Ada Teori yang menyebutkan Kalau bapak ini Thrust out Plotisnya Adalah Pemuja setan Nah Sudah Sudah rahasia umum Kalau pemuja setan itu Pasti Mereka tuh Hidupnya tuh abadi kan Hidupnya tuh kayak Panjang Umur terus awet Mudah terus Karena mereka emang Nyetor tumbal Mereka makan tumbal Kayak gitu Jadi mungkin si bapak ini Emang gak Diijinin untuk mati dulu Karena Ya emang dia Nyetor tumbal guys Hih Serem Oke Langsung aja Kita lanjut Ke teori berikutnya Teori kelima Teori kelima Yaitu Raminom Roh jahat Yang berusia ratusan tahun Oke Kalau misalnya kalian udah melihat Pengabdi setan pertama Kalian pasti berpikir Kalau misalnya Si Dewa setan yang dipuja Para pemuja ini Adalah si ibu Padahal bukan Guys Terjawab Sudah di pengabdi setan Yang kedua ini Yaitu Ibu itu hanyalah Sebagai Badan Atau tempat Bersemayamnya Si Raminom ini Yang Which is Dia itu Yang dewa setannya Jadi ibu itu Cuma semacam skin Buat Raminom itu tinggal Kayak gitu Mungkin bahasa gampangnya Itu adalah Raminom itu Sosok iblis Yang dimanifestasikan Oleh ibu Oke Singkatkan Teori kelima Kalau itu Gak usah lama-lama lagi Kita lanjut ke Teori ke enam Sus Oke lanjut Ke teori ke enam Hantu yang dilihat oleh Tari Oke Jadi kalau misalnya Dari sebelumnya itu Aku menceritakan Teori-teori Yang diciptakan oleh Para tokoh-tokoh Yang emang udah ada Di pengabdi setan satu ya Cuma Yang ini nih Tari ini Dia itu baru muncul Di pengabdi setan dua Tapi tidak dapat dipungkiri ya Karena mungkin Actingnya bagus banget Coy Dan taking attention Akhirnya Ya dia Dia juga Menarik perhatian penonton Untuk menguak Teori-teori Yang ada dalam diri dia Kayak gitu Langsung aja Apa sih teorinya Nah mungkin kalian udah lihat Salah satu scene Dimana si Tari ini itu Lagi nulis-nulis buku Lagi Lagi santai gitu ya Nulis-nulis buku Diari sambil Biasalah rutinitas Orang zaman dulu Kayak sambil dengerin radio lah Dengerin orang-orang Nyampein pesan Kayak gitu-gitu Nah sambil dia nulis Buku itu Radio itu kan Jalan gitu ya Nyetain musik Dan tiba sampai Sesi Menyampaian pesan You know kan Biasanya kayak ada yang Nyampein pesan Aku pengen Requesting pesan Kirim kekasih tersayang Gitu-gitu Nah tapi Tiba-tiba Ada yang ngirimin Pesan strange banget Kok bunyinya itu Gak kayak pesan biasa Bunyinya itu kayak Ibu Disini sempit banget Ibu Aku gak tahan Ibu tolong Lepas kain Kapip Nah Rinding habis coy Nah Disitu Rini yang Lagi Enak-enak nulis Kayak tiba-tiba Ini apa-apaan sih Kok serem banget Aneh gitu kan Nah Akhirnya dia memutuskan Untuk ganti Saluran Ganti saluran Kayak Yaudah lah Bodo amat Gue gak peduli Mau kirim-kirim pesan Ganti saluran Gue pengen Ganti saluran Ganti pesan kok Eh ganti saluran kok Kok tiba-tiba pesan itu ada lagi Dan malah makin intens Dan makin deg-degan gitu loh Suasananya Sampai Tiba lah saatnya Rini ngeliat atap Cik Kok tiba-tiba ada setannya coy Nah Setannya ini posisinya tuh Kayak lagi kayang gitu coy Kayak lagi ketekuk Kayak Nah Para penonton ini Akhirnya berspekulasi Karena waktu itu Yang diliat ini tuh Yang diliat tari ini Kok kayak Setan Eh kok kayak Bentuknya kok kayak Tari gitu kan Akhirnya penontonnya Berspekulasi Kalau yang tari liat Itu adalah Bentuk kematiannya sendiri Dan emang terbukti guys Karena tadi udah Aku jelasin di Teori sebelumnya Teori tumbal rusuk Eh tumbal lift itu Kalau tari ini Dia itu mati Di dalam loteng Yang sempit Dari lantai atas Ke lantai bawah Dan dalam posisi ketekuk Kayak gitu Harus terjawab sudah ya guys Jadi yang diliat tari itu Emang penggambarannya Dia sendiri nantinya Nah Terus kalau kalian kepo nih Siapa sih yang Di radio bilang Ibu Ibu Itu Kan pastinya Joko Anwar lah ya guys Dia akan memasukkan sesuatu Tanpa alasan Atau teori-teori Terserubung Jadi Yang didengar tari Pada saat di radio itu Adalah Suara anaknya sendiri Yang udah diaborsi oleh tari Tadi aku udah jelasin Belum ya Kalian paham lah ya Karena tari diceritain Di pengalaman setan 2 Ini adalah pekerja malam Dan Oke Connect the dots Sendiri ya Oke Mending kita lanjut Ke teori selanjutnya nih Kalian pasti pada Masih semangat kan Ya Pastinya dong Masih semangat Karena Maaf Di setan ini Aduh Sangat Boom Apalagi Mencapai 6 juta viewers Dari hari pertama Dia rilis Sampai hari terakhir Udah tidak tayang Di bioskop Oke Nggak lama-lama lagi Langsung kita lanjut Ke teori selanjutnya Dan yang terakhir Teori terakhir Adalah 4 17 Atau Teori 17 April Nah setiap Para pemuja setan itu Mengadakan upacara Itu selalu di tanggal yang sama Dan itu adalah Tanggal 17 April Jadi disebutnya Tanggal 4 17 Tapi 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 Tidak sesederhana itu Para penonton itu juga Berspekulasi Kalau 4 17 ini Juga mengarah ke Bunyi Apa ya Kayak Salah satu surat Kitab suci Agama Islam Dan Kristen Jadi Kalau misalnya Di Islam Mungkin Anissa Ayat 17 Anissa surat keempat Dan ayat 17 Sama Kalau misalnya Di agama Kristen Ada Matius Ayat 17 Surat Matius Ayat 17 Matius itu surat keempat Ya guys Jadi makanya ini langsung Saling sambung Menyambung Yaitu teori 4 17 Nah Kalau dari teori Keagamaan itu Ayat-ayat itu Sama-sama Berbunyi Tentang pertobatan Mungkin dari sini Juga Onward Menyampaikan Kalau misalnya Mending Kalian itu tobat Ya guys Gak usah Aneh-aneh Muja setan Muja apalah Itu mending Kalian ibadah Kalian tobat Karena yang paling pasti Kalian mending Memuja yang di atas Seperti itu guys Yeayy Jangan capek-capek dulu guys Karena Ada spekulasi Kalau misalnya Pak Kamdi Setan ini Bakal lanjut Season-nya Atau mungkin Sekuel Aku juga gak tau Karena Endingnya itu juga Sedikit gantung sih Katanya ada yang Mau ceritain tentang Bapaknya Detail bapaknya Dan kawan-kawan Tapi siapa tau Gitu kan Oke Kalau gitu Sampai sini aja Aku Nadia Raisa Siap menemani Di malam Jumat berikutnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa